Pendekar dari Hoasan Jilid 12 Salah tangan Ia maklum akan kelihayan orang tua ini, karena menurut penuturan suhunya, seorang ahli tombak mampu menggetarkan ujung tombaknya sampai terlihat menjadi 5 atau 6 Akan tetapi kakek ini dapat menggetarkan tombaknya hingga ujungnya nampak menjadi 8 buah Dapat dimengerti bahwa luakang kakek ini tak boleh dibuat permainan Tia Win tidak mau didahului, maka segera maju menyerang dengan gerak tipu Sian Jin Chil, dewa menunjuk jalan Pedangnya meluncur cepat ke arah ulu hati lawannya dan ketika Hui Kok Losu menggerakan tombak menangkis dengan gerakan yang sangat kuat dan cepat Tia Win menarik pedangnya dan merubah gerakannya menjadi gerak tipu Leong Ting Ticu, ambil mutiara di kepala naga Dengan gerak tipu ini dia membacok ke arah kepala lawan, akan tetapi kembali sekali Menggerakkan kedua tangan, tombak di tangan Hui Kok Losu telah menangkis pedang yang menyambar kepalanya Setelah menangkis untuk kedua kalinya, mulailah kakek itu membalas dengan gerak tipu Teng Miao Po Chi, kucing sakti menerkam tikus Tombaknya dari atas mengempelang ke bawah menuju kepala Tia Win dan ketika pemuda itu mengelak ke kiri, ujung tombak itu diteruskan dengan sebuah tusukan maut ke arah perutnya Jika ujung tombak mengenai sasaran, maka perut pemuda itu tentu akan tertembus tombak sampai ke punggung Akan tetapi tentu saja Tia Win tidak membiarkan dirinya dijadikan daging untuk disate Karena itu cepat dia melompat ke atas dengan gerak loncat kerasakti memetik buah Kemudian ketika ia masih berada di atas, ia lalu membuat gerakan lohbe, berjumpalitan, dan menyerang dari atas dengan tusukan garuda terbang menyambar ikan Menghadapi Tia Win yang memiliki ginkang yang begitu lihainya, Hui Kok Losu maklum bahwa pemuda ini benar-benar memiliki ilmu pedang yang jauh lebih lihai daripada Sian Kim Maka, dia segera mengeluarkan ilmu tombaknya Kim Ho Chi Ho Hoat Ilmu tombak Harimau Wemas, yang lihai dan mengerahkan tenaga, kegesitan dan kepandainya Pertempuran kali ini berjalan seru dan ramai luar biasa karena ternyata bahwa Kim Ho Chi Ho Hoat benar-benar merupakan ilmu tombak yang jarang terdapat di daerah selatan Tia Win merasa seakan-akan menghadapi dinding baja yang amat kuat dan sukar sekali ditembuskan Akan tetapi sebaliknya, menghadapi Ho Asan Kiam Hoat, ketua dari Kim Ho Bun ini pun merasa bahwa tidak berdaya, karena di samping cepat dan kuat, ilmu pedang ini juga mempunyai gerakan perubahan yang amat aneh dan tak terduga Keduanya sama-sama maklum akan kelihayaan lawan Oleh karena dalam hal huwekang mereka setingkat, tentu saja sukar bagi keduanya untuk saling merobohkan Hui Kok Losu mengambil keputusan untuk mengadu keuletan dan napas oleh karena ia pikir bahwa seorang pemuda yang bergaul dengan Sian Kim tentulah pemuda pemogoran yang bertubuh lemah Oleh karena itu, maka ia segera mainkan tombaknya dengan ilmu tombak membuat dinding baja menutup diri, salah sebuah bagian ilmu tombak Kim Ho Chi Ho Hoat yang kegunaannya untuk menjaga diri Ketika melihat betapa gerakan lawannya berubah menjadi gerakan yang dititik beratkan kepada pertahanan saja Tia Win maklum bahwa lawannya hendak mengadu keuletan dan menunggu sampai ia kehabisan napas dan kelelahan untuk segera merobohkannya Maka ia diam-diam tersenyum girang karena hal ini pun menjadi keinginannya Dia merasa alangkah sukarnya merobohkan kakek yang menjadi Chiang Bun Jin, ketua dari Kim Ho Bun ini Karena itu dia pun ingin mendapatkan kemenangan dari keuletan dan kekuatan napas Dia merasa bahwa dalam hal ini ia tak perlu khawatir untuk bisa dikalahkan oleh orang tua yang sudah lanjut usianya itu Pertempuran berjalan terus sampai hampir seratus jurus Setelah merasa lelah, barulah Hoi Kok Lo Susadar akan kesalah dugaannya Ia tidak tahu bahwa walaupun Chiang Win tergila-gila kepada Siang Kim Akan tetapi Hoa Santai Hiap ini adalah seorang lelaki sejati dan seorang pemuda yang semua tenaganya dalam tubuh masih terkumpul sepenuhnya Maka tentu saja dia yang sudah tua tak kuat untuk mengadu keuletan tenaga dan napas Apabila dia sudah mulai terengah-engah dan keringat sudah memenuhi jidatnya Adalah Chiang Win masih bermain pedang dengan tenang, sedikit pun belum pernah lelah Menyadari kesalahannya ini, Hoi Kok Lo Su lalu hendak menggunakan kesempatan yang masih ada Ia mulai merubah gerakan tombaknya dan sekarang melancarkan serangan-serangan yang paling berbahaya Tombaknya berkelebatan cepat hingga mendatangkan angin dingin Menyambar-nyambar ke arah tubuh Chiang Win sehingga pemuda ini merasa terkejut sekali Hal ini sama sekali tak pernah diduganya Karena dalam keadaan sedemikian lelah Orang tua itu ternyata masih dapat melakukan serangan yang begitu cepat dan membutuhkan tenaga besar Maka Chiang Win pun lalu memutar-mutar pedangnya lebih cepat lagi untuk menangkis setiap serangan Ketika terjadi benturan senjata, dalam hatinya Chiang Win merasa betapa ternyata tenaga lawannya sudah mulai banyak berkurang Ia maklum bahwa lawannya ini betapapun juga sudah mulai lelah dan hampir kehabisan tenaga Maka ia segera berseru keras dan terus mendesak dengan serangan-serangan mematikan Benar saja, Hoi Kok Lo Su mulai kepayahan dan terdesak hebat Beberapa kali ketika dia menyempok pergi pedang lawan Sebelah tangannya sampai lepas dari pegangan pada gagang tombak Dan hanya karena ia memegang tombak dengan kedua tangan saja Maka senjatanya itu tidak sampai terlempar Melihat keadaan suhunya ini, para anggota Kim Ho pun merasa amat khawatir Tanpa diperintah lagi, mereka lantas menyerbu dan mengeroyok Chiang Win untuk membantu guru mereka Sebenarnya Hoi Kok Lo Su hendak mencegah hal ini Akan tetapi dalam kelelahannya, dia tidak berani membuka mulut Oleh karena ia sedang mengerahkan tenaga terakhir Kalau ia membuka mulut dan berbicara, tentu ia tidak akan kuat menahan lagi Juga Mas Yan Si cangkul kilat ketika melihat keadaan Hoi Kok Lo Su Tentu saja tidak rela kalau kawannya yang gagah perkasa ini sampai roboh di tangan seorang penjahat muda Maka, ia segera mengangkat paculnya menyerbu Akan tetapi sambil tertawa menghina Sian Kim berkata Orang-orang dari Kim Ho pun memang pengecut Segera ia memutar-mutar pedangnya menghadapi Mas Yan Pertempuran menjadi semakin ramai karena kini terpecah menjadi dua bagian Chiang Win menghadapi Hoi Kok Lo Su yang dibantu oleh para murid kepala yang semua berjumlah tujuh orang Adapun Sian Kim bertempur melawan Mas Yan dan dikeroyok oleh delapan orang murid muda Akan tetapi Chiang Win tetap saja berada pada pihak yang menyerang Pemuda ini merasa marah sekali melihat kecurangan pihak lawan yang mengeroyok Karena sebenarnya tadi dia tidak berniat mencelakai Hoi Kok Lo Su Hanya ingin mengalahkannya saja Sejak tadi ia belum dapat merobohkan Hoi Kok Lo Su oleh karena ia hendak mencari jalan Bagaimana dia dapat mengalahkan orang tua gagah itu tanpa harus mendatangkan luka berat apalagi menewaskannya Kalau dia bermaksud membunuh, dari tadipun dia dapat menjatuhkan tangan kejam Sekarang melihat datangnya para anggota Kim Hong Bun yang mengeroyok Timbulah marahnya dan sekali dia berseru keras dan pedangnya berkelebat Pedangnya meluncur cepat menuju tenggorokan Hoi Kok Lo Su Chiang Bun Jin ini masih berusaha keras untuk menangkis Akan tetapi ia benar-benar telah kehabisan tenaga serta nafas Maka tangkisannya kurang kuat dan ujung pedang masih terus meluncur dan secara tepat dan tanpa disengaja Ujung pedang Chiang Win menancap pada jalan darahnya dekat leher Hoi Kok Lo Su menjerit ngeri dan roboh Ia tewas bukan hanya disebabkan serangan Chiang Win Akan tetapi sebagian besar akibat telah kehabisan nafas dan tenaga Chiang Win merasa agak menyesal melihat betapa ia telah kesalahan tangan Akan tetapi oleh karena para pengeroyoknya sekarang menjadi semakin sengit dan nekat Ia merasa kepalang kalau tidak bergerak terus Ia lantas mengamuk dan sebentar saja tiga orang pengeroyoknya telah roboh oleh pedangnya Sementara itu, pertempuran di bagian lain lebih ramai karena kini menghadapi Siang Kim Masian dapat memperlihatkan kelihayanya Sungguh pun apabila bertempur satu lawan satu belum tentu ia akan dapat mengalahkan ilmu pedang Siang Kim yang juga lihai dan ganas Akan tetapi karena kini ia dibantu oleh delapan orang anak murid Kim Ho Bun Ia dapat mendesak Siang Kim yang mulai terdesak mundur Siang Kim menjadi marah sekali Pedangnya berkelebat semakin ganas dan beberapa kali terdengar jerit kesakitan Karena pedang gadis baju hitam itu telah mendapat korban Akan tetapi jumlah pengeroyoknya tidak pernah berkurang Karena bila jatuh seorang maju pula penggantinya yang masih banyak menanti mencari lowongan Siang Kim juga telah mendapat luka pada pundak kirinya oleh pukulan pacul masian Yang walaupun hanya menyerempet dan merobek bahunya serta melukai kulitnya saja Akan tetapi darah yang keluar cukup banyak Membasahi lengan baju sebelah kiri Setelah menjatuhkan enam orang Para pengeroyok Xiaowin yang semakin bertambah jumlahnya itu mulai menjadi gentar Mereka cepat mengundurkan diri untuk mengeroyok Siang Kim yang sudah amat terdesak Koko, bantulah aku gadis itu berseru Xiaowin cepat maju menyerbu membantu kekasihnya Tiga orang sekaligus roboh akibat serbuannya ini Sehingga semua pengeroyoknya kecuali masian menjadi makin gentar Kesempatan ini digunakan secara baik oleh Siang Kim yang mengirim tusukan maut ke arah masian dengan gerakan harimau lapar menubruk kambing Masian tidak melihat jalan keluar menghadapi serangan ini Maka ia lalu berlaku nekat hendak mengadung nyawa Ia tidak menangkis atau mengelak Akan tetapi lalu mengangkat cangkulnya dan menghantam kepala Siang Kim sekuat tenaga dengan senjatanya itu Jika Siang Kim meneruskan serangannya, tentu kepalanya akan hancur terpukul oleh pacul itu Akan tetapi, Xiaowin tentu saja tidak dapat berpeluk tangan melihat kepala Siang Kim yang bagus itu dihancurkan Maka, dia segera menangkis dengan pedangnya sedangkan pedang Siang Kim terus meluncur dan Kerap tujung pedangnya masuk ke dalam dada masian sampal tembus di punggung Pada saat gadis itu mencabut senjatanya, masian masih sempat menggunakan tenaga terakhir melontarkan paculnya ke arah Xiaowin yang segera membungkuk hingga pacul itu menghantam tembok Tubuh masian terhuyung-huyung, kemudian rebah dan tewas Keadaan makin menjadi kacau dan tiba-tiba dari luar datang menyerbu penjaga-penjaga keamanan kota yang dikepalai oleh seorang perwira Mereka ini mendapat laporan dari seorang anggota Kim Ho Wabun mengenai datangnya dua orang pengacau Maka karena perkumpulan ini amat dihormati, juga oleh petugas-petugas negara Segera serombongan petugas lari menyerbu untuk membantu menangkap dua orang pengacau itu Melihat serabuan ini, Xiaowin segera berseru, moi-moi, mari kita lari akan Tetapi, Sian Kim kini sedang bergembira membabati para anggota Kim Ho Wabun Setelah Wiko Klosu dan Masian tewas, maka sisa orang yang mengeroyuknya bagai tau empuk baginya Maka setiap kali pedangnya berkelebat, robohlah seorang anggota Kim Ho Wabun Gadis ini sama sekali tidak takut melihat kedatangan para penjaga keamanan Bahkan ia lalu melompat mendekat dan menyambut mereka dengan serangan pedang Yang berhasil merobohkan dua orang penjaga keamanan dengan sekali serang saja Oleh karena ini, ia dalam kegembiraannya menyebar maut, tidak mendengar seruan Xiaowin Pemuda ini melihat betapa lengan kiri Sian Kim penuh darah Dan juga melihat betapa jumlah penjaga keamanan yang menyerbu dari luar semakin banyak jumlahnya Maka, ia lalu melompat mendekati Sian Kim Menyambar hinggang kekasihnya itu dan melompat ke atas genteng Setelah berada di atas genteng, barulah Sian Kim merasa betapa pundaknya perih sekali Maka ia pun kemudian melarikan diri bersama Xiaowin Melalui wuungan ruang-rumah penduduk dan sebentar saja mereka telah berada di luar kota Akan tetapi, walaupun sudah ketinggalan jauh Barisan penjaga dan sisa-sisa anak buah Kim Ho Wabun tetap mengejar mereka Sehingga Xiaowin dan Sian Kim tidak mendapat kesempatan untuk mengasuh Mereka ini terpaksa berlari terus ke selatan, dikejar-kejar dari belakang oleh para penjaga yang menunggang kuda Xiaowin telah merasa amat lelah Juga Sian Kim merasa lelah, apalagi karena luka kulit pundaknya terasa perih dan nyilu Maka tentu saja keadaan ini membuat mereka menjadi bingung Tiba-tiba saja dari jurusan depan datang sebuah kendaraan berodat tiga yang ditarik oleh empat ekor kuda besar Seorang laki-laki yang duduk di dalam kendaraan itu, membuka tirai kereta dan melongo keluar Pada waktu melihat Xiaowin dan Sian Kim, ia segera berseru Ahaha, tidak taunya Ji Wieng Hiong, dua orang gagah, yang sedang mendapat kesukaran Lekas masuk ke dalam keretaku tadinya Xiaowin dan Sian Kim tidak mengenali muka ini Dan merasa amat heran melihat seorang pemuda tampan dan hartawan menegur dan hendak menolong mereka Akan tetapi ketika melihat senyumnya, tiba-tiba Sian Kim teringat Dia adalah Hong Huat Seng Murid Butong Pai katanya kepada Xiaowin yang kini juga teringat Pernah ia melihat pemuda ini di puncak kuisan ketika terjadi pertandingan persahabatan di antara orang-orang gagah Inilah pemuda sombong yang dahulu mewakili Butong Pai dan meskipun Xiaowin tidak suka kepada pemuda mewah dan sombong itu Akan tetapi dalam keadaan terdesak sedemikian rupa Dan pula karena Sian Kim mendahulunya melompat ke dalam kereta Terpaksa ia pun lalu melompat ke dalam kereta Menduduki bangku berhadapan dengan Hong Huat Seng Sian Kim duduk di dekat pemuda itu Ada pun Xiaowin duduk di hadapan mereka Pemuda itu lalu memberi perintah kepada pengemudi kereta Lekas putar kembali kendaraan dan kita pulang pengemudi kereta menurut perintah Empat ekor kuda itu lalu diputar kembali dan segera kereta dikaburkan pesat Akan tetapi, tak lama kemudian para pengejar yang terdiri dari petugas-petugas kota Owu Dapat menyusul kendaraan itu dan dengan suara garang memerintahkan pengemudi untuk berhenti Sementara itu, Hong Huat Seng memberi tanda kepada Xiaowin dan Sian Kim untuk tidak mengeluarkan suara Kemudian ketika kereta diperintahkan berhenti, ia lalu melongok dari tirai Ada apakah maka kendaraan berhenti tanyanya keras-keras kepada pengemudinya Siapa yang berani menahan keretaku sementara itu? Para pengejar yang terdiri dari anggota-anggota Kim Ho Wabun dan para penjaga keamanan kota Owu Chiu Ketika melihat Hong Huat Seng, segera lenyap keraguan mereka dan dengan mengangkat tangan memberi hormat Sambil tersenyum mereka lalu mendekati pemuda itu Pemimpin mereka, seorang perwira yang bertubuh tinggi besar, segera turun dari kuda dan menjura Ah, tidak taunya Ong Xiaoya, Cuan Muda Ong, yang berada di dalam kereta Maafkan kami yang tidak tahu dan telah mengganggu Xiaoya Ong Huat Seng memperlihatkan muka manis ketika berkata Tidak apa, tidak apa Akan tetapi ada keperluan apakah maka kalian sampai membalapkan kuda ke tempat ini dan menahan kereta Agaknya ada hal yang amat penting terjadi celaka Ong Xiaoya kata perwira itu Di kota kami datang dua orang penjahat besar yang sudah membasmi Kim Ho Bun Membunuh banyak sekali orang Bahkan Hoi Kok Long Hiong juga tewas dalam tangan mereka Aduh, hebat benar Ong Huat Seng menggeleng-geleng kepalanya dan melebarkan matanya Kami mengejar dua penjahat itu, seorang pemuda dan seorang gadis Akan tetapi ketika tiba di tempat ini mereka tiba-tiba lenyapong Huat Seng memperlihatkan muka tidak senang mendengar ini Ia mengeluarkan suara menghina dan berkata keras Jadi karena itukah kalian menghentikan keretaku? Kalian menyangka bahwa aku sudah menyembunyikan kedua orang penjahat dalam kendaraanku? Ah, sungguh menyebalkan Mari, kalian periksalah di dalam kereta Tentu saja perwira itu merasa sangat malu dan juga gugup mendengar ucapan ini dan melihat betapa Ong Huat Seng menjadi tak senang hati Ong Huat Seng mereka kenal baik Seorang pemuda kaya raya di kota Owsan yang letaknya tidak jauh dari Owachiu Dan selain kaya raya dan berpengaruh besar di kalangan pembesar Karena pemuda ini adalah putra dari seorang bekas pembesar tinggi yang telah meninggal dunia Ia pun terkenal sebagai seorang pemuda berkepandayan tinggi dan bahkan menjadi kenalan baik dari Mendiang Hoi Koklosu Sudah tentu ia tidak berani berlaku kurang ajar untuk tidak mempercayai omongan pemuda bangsawan yang kaya raya dan mempunyai kepandayan tinggi itu Maaf, Ong Xiaoya Tadi kami tidak menyangka bahwa kendaraan ini milik Ong Xiaoya Sama sekali kami tidak berani berlaku lancang dan sudah tentu saja kami tidak pernah menyangka bahwa Xiaoya menyembunyikan orang jahat Akan tetapi, besar harapan kami semoga Xiaoya suka memberitahu kalau-kalau tadi melihat kemana larinya dua orang yang sedang kami kejar-kejar itu hektometer Kalau aku melihat mereka, apakah kau kira mereka dapat lari jauh jawab Ong Huat Seng dengan sombongnya? Aku tak melihat mereka, akan tetapi sesampainya di rumah Aku akan melaporkan hal ini kepada pembesar-pembesar kawanku setempat supaya ikut membantu mencari dan menangkap mereka Perwira itu lalu menjura lagi dengan hormat sekali Terima kasih, Xiaoya, dan sekali lagi harap maafkan kami yang telah berlaku lancang Kemudian rombongan berkuda itu melarikan kuda mereka ke lain tempat untuk mencari dua orang penjahat yang tiba-tiba lenyap itu Ong Huat Seng masuk dan duduk lagi di dalam kereta sambil memerintahkan kusirnya melanjutkan kereta menuju ke Ong San Ia berkata kepada kusirnya, Akai, awas kau Jangan kau menceritakan kepada siapapun juga tentang peristiwa tadi Kedua tuan muda dan nona ini adalah sahabat-sahabat baikku yang datang dari biho Tau kau baik, Xiaoya, saya tahu Ong Huat Seng kemudian memandang kepada Sian Kim dan Xiaowin sambil tersenyum bangga Nah, bukankah beres sudah kau telah menolong kami, kata Xiaowin sederhana Ada pun Sian Kim yang meringis kesakitan, memaksa tersenyum manis sambil berkata Ong Xiaowin, kau benar-benar cerdik dan baik hati Aku berterima kasih kepadamu Ucapan ini ditutup dengan kerlingan mata menyambar hingga membuat Ong Huat Seng menatap wajah jelita itu tanpa berkejap Hal ini membuat hati Xiaowin tidak enak sekali dan rasa tidak sukanya kepada pemuda kaya ini makin meluap Akan tetapi ia pura-pura tidak melihatnya karena ia telah ditolong maka tidak seharusnya ia memperlihatkan muka tak senang Sementara itu, ketika Ong Huat Seng melihat pundak kiri Sian Kim, dia hampir menjerit karena kaget dan kagum Kaget melihat darah telah membuat pakaian gadis itu menjadi merah dan kagum karena dari balik baju yang robek itu ia melihat kulit lengan yang halus dan putih menggiurkan hatinya Harus diketahui pula bahwa jago muda dari Butong Pai ini selain kaya raya dan berdarah bangsawan, juga terkenal matu keranjang dan gila wajah cantik Maka melihat kecantikan Sian Kim dan lirikan matu yang tajam serta senyum di bibir yang mungil dan manis itu, tentu saja semenjak tadi hatinya telah berdebar-debar keras Ah, kalian terlampau sungkan, katanya, bukankah kita sudah saling bertemu di puncak akuisan? Kita adalah orang-orang segolongan, karena itu tak perlu bersungkan-sungkan Sudah sewajarnya kita saling menolong Nona, pundakmu terluka, kau perlu mendapat rawatan yang baik Akan tetapi tak perlu khawatir, sesampainya di rumah, aku akan panggil seorang tabib yang pandai dan ahli dalam hal mengobati luka-luka Dia tersenyum lalu menambahkan dengan sikap yang ceriwis sekali Kecuali luka di dalam hati yang tidak ada obatnya Kalau saja dia tidak berada dalam perlindungan dan pertolongan pemuda ini Tentu Chiawin sudah menggerakkan tangan menampar mulut pemuda itu Akan tetapi dia menahan kesabarannya dan ketika ia mengering ke arah kekasihnya Ternyata Sian Kim tersenyum mendengar ucapan yang ceriwis itu Kembali ia merasa tidak enak dan dalam maboknya Ia tidak menyalahkan Sian Kim yang tidak seharusnya menghadapi keceriwisan itu dengan tersenyum Ia bahkan menimpakan seluruh kejengkelannya kepada pemuda itu Rumah Hong Wat Seng merupakan sebuah bangunan gedung besar yang mewah serta indah Pemuda ini hanya tinggal dengan ibunya yang sudah tua Akan tetapi pemuda ini benar-benar seorang anak yang amat jahat dan tidak berbakti terhadap orang tuanya Ia berlaku sewenang-wenang terhadap ibunya Ibunya yang sudah tua ini melihat betapa anaknya makin lama makin binal Dan lama sekali tidak menghormat atau menghiraukan dirinya Maka menjadi amat berduka dan selalu menyembunyikan diri di dalam kamarnya Jarang sekali ia keluar dari kamarnya Karena sekali ia keluar Tentu timbul percepokan mulut dengan putranya itu Pernah dulu ia menegur putranya dengan kata-kata pedas Hwat Seng, kau adalah putra tunggal dari keluarga Ong Dan ayahmu terkenal sebagai seorang pembesar yang dihormati orang Akan tetapi, apa jadinya dengan kau? Ketika disuruh mempelajari kesusastraan Kau malah belajar ilmu silat yang kasar Apakah kau hendak menjadi tukang pukul? Dan sekarang, setelah ayahmu meninggal dunia Kau tidak menjadi baik bahkan semakin menggila Tiap hari kerjamu hanya berpelesir saja Bergaul dengan segala macam buaya darat Menghabiskan uang seperti melempar-lempar pasir Sama sekali tak ingin mencari kedudukan baik Atau berusaha sesuatu Kalau kelak harta peninggalan ayahmu habis Kau akan hidup dari apa seperti biasanya Ong Hwat Seng cemberut dan anak yang dulunya terlalu dimanja Itu bahkan membentak ibunya Ibu, kau sudah tua Untuk apa masih suka cerwet saja? Biasanya orang tua mencari jalan terang untuk menunggu kematiannya Akan tetapi engka setiap hari selalu marah mengumbar hawa nafsu Tidak tahu bahwa yang kau marahi adalah anakmu sendiri Aku sudah dewasa dan mencari sedikit kesenangan Kenapa kau marah-marah? Apakah kau wiri hati terbelalak matunya tua itu karena marah dan terkejut Karena biarpun biasanya anak tunggalnya itu suka membantah Akan tetapi belum pernah sekasar itu Bagus, Hwat Seng katanya dengan air matu mengalir turun ke atas pipinya Setelah ayahmu meninggal, kau berani terhadap ibumu, ya? Begitukah sikap seorang anak pada ibunya? Kau seorang anak putau, tidak berbakti, tidak membalas cinta kasih seorang ibu Bahkan berani bersikap dan bicara kasar Jadi kau ingin melihat ibumu lekas mati Melihat ibunya menangis, Hwat Seng bahkan lalu tersenyum yang merupakan seringai mengejek Ibu, aku hanya berkata sebenarnya, karena siapakah orangnya yang akhirnya tak akan mati Aku sendiri kelak tentu akan mati Dan tentang berbakti atau tidak berbakti Hal ini adalah ucapan palsu yang digunakan oleh para orang tua untuk menakut-nakuti anaknya Bila aku menghabiskan uang juga bukan dari penghasilan ibu Akan tetapi mendiang ayah yang dahulu mencarinya Ibu hanya menumpang diri, seperti aku pula Kalau ibu hendak memakai uang peninggalan ayah dan hidup bersenang-senang Silakan, aku juga takkan melarang Tian Yang Maha Agung Ibu yang hancur hatinya itu mengeluh sambil mendekat dada Mengapa aku memiliki anak semacam ini? Percuma saja kau ku kandung berbulan-bulan kemudian ku pelihara dengan susah payah Ku pertaruhkan jiwaku ketika melahirkanmu Nyonya ini menangis lagi makin sedih Sudahlah, sudahlah Hewat seng anak durhaka itu menjela dengan muka menunjukkan kesebalan hatinya Betapapun juga, ibu harus ingat bahwa aku dulu tidak pernah minta dikandung Tidak minta dilahirkan, dan juga tidak minta dipelihara setelah mengeluarkan ucapan-ucapan yang hanya patut keluar dari mulut iblis neraka ini Anak itu lalu meninggalkan ibunya Semenjak saat itulah makanya Nyonya Ong tidak pernah keluar dari kamarnya lagi Tiap hari termenung memikirkan nasibnya Berprihatin menanti saatnya tiba untuk menyusul suaminya oleh karena biarpun hidup di tengah-tengah harta benda dan kemewahan Akan tetapi ia tidak merasakan kebahagiaan hidup Terima kasih telah menonton!